Irwandi Yusuf dilahirkan di Biren pada 2 Agustus 1960. Ia jadi satu dari sekian banyak remaja Aceh yang jadi saksi terbentuknya gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Tepat pada 4 Desember 1976 atau ketika Irwandi berusia 16 tahun. Asantiro mendeklarasikan diri melawan pemerintah Indonesia di perbukitan Halimon, Kabupaten Pidi. Tunku Muhammad Hassan ditiru dan kelompoknya menganggap Indonesia merupakan penjajah. Katanya penyerahan kedolatan tanah nenek moyang secara ilegal dari Belanda selaku kolonialis lama kepada Jawa sebagai kolonialis baru. Pemberodakan ini terjadi ketika Ordi Baru sedang kuat-kuatnya. Suharto sedang fokus menyelenggarakan pembangunan ekonomi dengan doktrin stabilitas politik. Tentu gerakan Asantiro jadi keriga. Sehingga pemerintah pusat mengambil langkah keras. Darmancah Jumala dalam slow forward untuk Aceh mencatat ketika gerakan Aceh Merdeka masih berupa kelompok kecil dengan anggota puluhan orang, Suharto tak segan melancarkan operasi militer. Banyak anggota GAM yang tewas dalam operasi tersebut. Sisanya tercerai berai ke berbagai tempat dan mulai melakukan gerakan bawah tanah. Sebelum lanjut, tekan dulu subscribe, like, dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Irwani Yusuf masuk kelompok gerakan Aceh Merdeka atau GAM pada tahun ketika Presiden Soeharto dilansirkan. Suami Darwati Aghani ini memilih masuk dalam gerakan pro kemerdekaan alih-alih fokus pada bidang ilmunya. Dokter Haiwan lulusan Universitas Juhwala Bandar Aceh dan Master di College of Veterinary Mediciastec University Oregon, Amerika Serikat. Oleh kawan-kawannya, ia dipercaya sebagai setah khusus Komandu Pusat Tentara Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dari tahun 1998 hingga tahun 2001. Ia juga menjabat sebagai Kepala Intelijen Gerakan Aceh Merdeka. Sebagai Kepala Intelijen, tugas Irwani adalah mengabarkan apa-apa saja yang terjadi di tanah kelahirannya ke dunia luar. Termasuk mengorganisir akses untuk para jurnalis baik lokal maupun internasional selama memungkinkan. Bagaimana caranya agar tak didireksi pemerintah Indonesia? Ia rutin mengganti kartu SIM ponselnya. Namun, itu tetap gagal membuat Irwani bebas selamanya. Pada hari kelima menginjakkan kaki di Jakarta, Irwani tertangkap aparat keamanan. Ia ditangkap bukan sebagai orang yang punya posisi penting di Aceh. Namun, hanya orang yang ketahuan menyebarkan informasi soal apa yang terjadi di sana. Di kantor polisi, Irwani Yusuf cukup koperatif. Setidaknya, ia menjawab dengan baik semua pertanyaan aparat keamanan. Namun, ia cukup cerdas. Informasi yang diberinya tidak akurat. Dan aparat percaya-percaya saja dengan itu. Dan pengakuannya sebagai orang Aceh biasa yang diupah oleh GAM untuk menjadi penerjemah jurnalis Amerika. Irwani pun diizinkan tinggal di kantor yang lumayan mewah. Sehari di kantor polisi, Irwani dijemuk adiknya yang memang tinggal di Jakarta. Pada penjemukan kedua, adiknya itu memberikannya telepon seluler. Dimungkinkan dengan tak ada lagi pemeriksaan, Irwani melanjutkan berkoordinasi dengan jaringan intelijen dari dalam ser penjara. Meski bisa bekerja di sarang musuh, Irwani tetap tak bisa lepas dari jarak hukum. Ia kemudian diponis 9 tahun penjara karena kasus makar dari keringkeng di penjara gedah kota bandar Aceh. Ketika Aceh diterjang tsunami, Irwani Yusuf bisa lolos dari penjara. Hanya 1 tahun ia mendekam di sana. Lantas kemanakah setelah ia lolos dari penjara? Suwedia merupakan tujuan utamanya. Ia bisa melewati semua penjagaan karena tiba-tiba semuanya melonggar pasca tsunami. Bayangkan saja, Irwani hanya melewati 3 checkpoint ketika lari ke medan lewat jalur darat. Padahal biasanya ada 10 pos pemeriksaan. Irwani langsung terbang ke Jakarta lewat medan. Ia melanjutkan perjalanan ke Batam dengan pesawat lalu menaiki ke Farperi ke Johor, Malaysia. Irwani terbang ke Suwedia dari Kuala Lumpur. Pelarian ini ia lakukan 1 bulan dari Desember 2004 sampai Januari 2005. Menjadi pelarian tak membuatnya berhenti beraktifitas sebagai pejuang gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Apalagi menjadi kapok. Ia ditugaskan petinggi GAM yang ada di Sewedia sebagai koordinator juru runding gerakan Aceh Merdeka. Tentu saja Irwani menerimanya dengan senang hati. Kita semua tahu ujung dari ini semua tsunami mempercepat semuanya hingga Indonesia dan GAM bernama di Helsinki, Polandia pada 15 Agustus 2005. Segera setelah itu, Irwani didapuk menjadi senior perwakilan gerakan Aceh Merdeka untuk misi pemantau Aceh atau Aceh Monitory Mission yang disingkat dengan AMM. Lembaga EGHOC yang bertugas untuk memonitor implementasi dari komitmen dalam perjanjian perdamaian. Dua tahun kemudian, Irwani menjadi gubernur Aceh untuk periode 5 tahun. Pada tahun 2017 lalu, ia kembali terpilih untuk jabatan yang sama. Kini Irwani harus menghadapi persoalan hukum. Ia menjalani hukuman penjara di balik jurusi besi di Jakarta karena tuduhan korupsi. Demikianlah liputan Habah Hasan News. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.